Salam hidroponik Nah kali ini kalian masih bersama Lati Vlog Nanti di event kali ini Kalian bisa melihat Proses penyemayan Di media penyemayan Kita Sama-sama Ikuti Setiap segmen Kemudian kita ikuti Bagaimana cara Menyemai yang Oke kita Ya masih bersama saya Katanya tadi Lati Vlog Saya sendiri Ini selada di Media penyemayan Jadi Seperti ini Cara menyemai Selada Kemudian yang paling penting Di media penyemayan itu Ada Medianya Medianya Saya ambilkan ya Tontonnya Medianya Ini Ini Salah satu media Yang saya tunjukkan pada kalian Cuma ini Belum tumbuh Bijinya Belum tumbuh Namanya Rockwell Kita potong kotak-kotak Seperti tahu Seperti ini Kecil-kecil Di tengahnya kita lubangi Kita masukkan Dan biji Persemaian Kemudian Di regual ini Tidak hanya Selada Yang dapat kita tanam Biji apapun Yang kita mau Ya Bisa selada Bisa sawi Bisa kangkung Bahkan Biji buah-buahan Yang sengaja Nanti kita tanam Di Tanah Dapat kita Semai disini Tapi maaf Belum tumbuh Sebentar lagi Tumbuh Ini masih tadi pagi Ini Penyemeian Biji Pepaya Taiwan Yang tengah-tengah itu Hitam-hitam itu Biji Pepaya Taiwan Yang Dua minggu lagi Ini sudah Kelihatan Semainya Atau Sudah mulai tumbuh Sekitar Setengah senti Nanti kita Tunggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu lagi Nanti ini yang Pepaya Kemudian yang Nampak jelas sekarang Dari Dari Pandangan kalian Ini adalah Biji Atau Persemean selada Umur Satu minggu Umur satu minggu Masih Terdiri Dari Dua Daun Nanti Kalau daunnya Sudah Empat daun Maka Kita dapat Memindahkan Di Media tanam Seperti yang Kita lihat Yang subur-subur Tadi yang Siap panen Kurang Kurang lima hari Lagi panen Ya karena umurnya 40 Sekarang di Usia 35 hari Sebentar lagi Nanti kita panen Kita Kita explore lagi Untuk Menyemarakkan Lantai vlog Nanti bisa kalian Menonton Oke Di media tanam Ini kurang lebih Tiga minggu Nanti setelah Tiga minggu Daunnya ada Sekitar Tiga atau Empat daun Kita pindahkan Di media tanam Oke lor Kita termati Karena pengelolaan Persemean ini Ternyata Tidak tersemat mudah Seperti Hanya di media tanam Ternyata Masih beroponik Kita lihat Cara kerjanya Mulai dari Tandon Kemudian memutar Kemudian jatuh Lagi ke Tandon lagi Oke Di anu dulu Sementara Kita perhatikan dulu Nah Ini lor Tandonnya lor Tandonnya ini Nah ini Tandonnya Tandonnya naik Yang di Gerakkan Air ini Dimaikan oleh Waterboom Nah ini Ada bunyinya Waterboom Di bawah ini Waterboom Yang kekuatannya Hanya Dua meter Tidak usah Tiga atau Lima meter Cukup Dua meter saja Cukup Harganya Sangat murah Dapat kalian Beli di Perlengkapan Aquarium Untuk Penggunaan Waterboomnya Merknya Banyak merek Harganya Terjangkau Dan hemat listrik Mulutnya Sangat Kecil Sekali Hanya 50 Watt Di siang Malam Sudah tidak Masalah Tidak Menjadikan Beban Bagi Pengelola Hidroponik Tetapi Yang paling Bagus lor Kita lihat Sekarang ya Karena Karena kebutuhan Fotosintesa Dari Tanaman Tidak 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 Menggunakan Waterboom Yang Berhaliran Lestrik Gitu Ya Para kerjanya Itu naik Ke atas Kemudian Mengalir Dari sini Tipah Bukannya Alirannya Air Kita Ini Mengalir Ke arah Timur Yang Lebih Rendah Kemudian Nah Ini Turun Sampai Di Tipah Ini Kemudian Ada Tipah Yang Disampingnya Itu Yang Agak Sebelah Timur Nah Itu Agak Turun Menuju Ke Tandon Air Semua Begitu Ya Cara Penyemuan Dan Cara Kerjanya Kesempatan Ini Sandari Tati Jangan Lupa Subscribe Share Like And Comment Ya Terima kasih Partisipasinya Mudah-mudahan Langgan Selalu Jaya Bersama Kalian Semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakat Sub indo by broth3rmax